Yang mana tasliman rahmat Terima kasih Antum semua adalah orang-orang yang Allah pilih Untuk mendapatkan Dan mungkin menjadi orang yang Apa ya Mendapatkan keberkanan ridunya Allah Dalam segala usaha Kerja ataupun Kehidupannya di hari ini sampai dengan hari esok Karena pastinya Hanya orang-orang yang Allah pilih saja Yang akan melangkahkan kakinya ke masjid ini Mengelitik kajian ini ataupun Melangkahkan kakinya dalam segala sifat kebaikan nantinya Kita sudah Lihat wah ini sudah terpampang besar Sekali ya fotonya yang akan mengisi Saya langsung undang saja Panggil ke hadapan kita semuanya Yang kita cintai Bersama Ustadz Hendra Uba dan juga Ustadz Mu'afa Tepat dalam persikuran Wah ini mikrofonnya Hanya dua ini Ustadz ya Insya Allah nanti bergantian Jangan tunjur-tunjuran Ustadz Berbarengan saja Nah teman-teman Sedikit bocoran Kemarin rekan-rekan remas itu sempat Apa ya Bahasanya diskusi lah Brainstorming Kita ngasih temanya apa nih Yang anak muda dan segala macamnya Belum lagi dengan banyaknya kajian yang ada di Malang ini Gitu kan tentunya Harus pintar-pintar memilih Menyeleksi tema-tema yang Kayaknya lagi happening-happening banget gitu Kenapa vibes pemuda muslim Ternyata memang dibaliknya itu Rekan-rekan dari remas ini ada Kecemasan Ada kerisauan Bahwa generasi muda ini kok Kayaknya yang lagi trend ini Soal mental gitu ya Ada maksudnya Sedikit-sedikit Harus diutamakan mental healing gitu Gak apa-apa deh kerjaannya nanti-nanti aja Yang penting mental gue sehat gitu Yang penting mental gue-gue-gue Pokoknya sedikit-sedikit Intinya mental gitu Terus ada beberapa teman-teman juga yang sempat ngobrol Ya kak soalnya teman-teman itu Kalau setiap malam di asrama itu Suka yang namanya sleep call Apaan tuh sleep call gitu kan Ya saya bukan generasi jet Jadi gak tau istilahnya Apaan tuh sleep call Biasa sebelum tidur suka nelfon yayangnya dulu gitu Oh gitu ya Oke siap gitu Ini maksudnya ngapain nelfon yayang Kan nelfon orang tua lebih enak laporan gitu Bapak ibu ini kakak Alhamdulillah kuliahnya lancar Boleh dikirim kali ya besok gitu Uang jajan udah habis gitu Intinya Semua problematika yang ada di anak remaja gitu Entah itu terkait mental illness lah Kalau kita bilang Kemudian budaya budaya Seperti deep talk gitu Katanya kalau anak-anak sekarang itu Kalau malam ngobrol itu sebutannya deep talk gitu ya Kalau ngobrol malam itu Bukannya akan mendekati kepada hal-hal yang berbau zinah gitu ya Tapi saya kan bukan ranahnya ke situ Terus masalah Kita tuh harus Sekarang sih Kalau tema piala dunia kan yang lagi gencar adalah Bagaimana mengkampanyekan LGBT ya gitu Tapi kita gak sampai ke situ Kita hanya problematika remaja Anak muda Yang dengan istilah-istilah kekiniannya itu Yang kadang bisa menjerumuskan dan menekatkan kepada hal-hal yang berbau maksiat Nah Kita pingin Kali ini dengan pemateri kita Yang juga muda-muda ini ya Belum pernah muda kan Masih muda ya Masih muda Berarti belum pernah muda Nanti kalau sudah usianya agak lewat-lewat Berarti pernah muda ini ya Kita ingin tahu Sebenarnya sebagai seorang remaja Baik putra dan putri itu sebenarnya harus bersikap seperti apa Terhadap rekan-rekannya Atau terhadap dirinya sendiri Bagaimana dia menghargai dirinya sebagai seorang Anak muda Yang penuh bakat Rajin menabung Ramah lingkungan Oh gak sampai ke situ ya Gak sampai ke situ Intinya bagaimana sih seorang pemuda itu harus bersikap Seorang anak muda itu harus Membawa perubahan yang positif Baik untuk dirinya dan juga keluarganya Kalau gitu yang pertama Ini lempar koin atau Oh gitu Baik Tampaklah mas kurun Untuk Ustaz Ndraubai Sesi tanya jawabnya nanti setelah Pedua materi kita akan Memaparkan sedikit Apa yang ingin mereka sampaikan tentunya Tampaklah Ustaz Terima kasih pemateri Mas Ade NC aja Jangan pemateri Cetanya beda Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Saya termasuk Gen Y ya Masih termasuk Gen Z Eh tahun berapa lahir Wah Ketahuan dong ya Kalau tahun lahirnya dia Ya 88 88 88 Ketahuan ya Ketahuan Z ya 2000 9 berapa 9 sekian ya 99 Ustaz Berarti saya yang paling tua 86 saya Oke 86 Sedikit lah dengan saya ya Oke Jadi sebenarnya Mengenai pemetaan Mulai baby boomers Yang mulai kelahiran 64 Eh 46 sampai 64 Setelah itu ada Generasi namanya Generasi X Oke Setelah itu ada Generasi Y Ya Ya Generasi Y ini Generasinya Dilan ya Oh gitu Tapi bukan Alif ya Harus gitu ya Kemudian Generasi Z Generasi setelah saya Ini beliau ini Sebagai perwakilan Karena ini temanya Generasi Z Generasi Z Jadi akan lebih Mewakili perasaan Kalau yang bersuara dulu adalah Generasi Z Kayaknya di muka Dibah yang terselubung Ketika di umur Seperti beliau Saya belum mengalami Saya belum pernah kenal Alif Cepmek Oke Kemudian Kita mainnya masih layangan Sekarang anak-anak kan Game cacing Game cacing Nah Jadi saya ingin Mendapatkan Pengarahan dari beliau Pengalamannya sebagai Gen Z Gen Z seperti apa Jadi begitu Tapi untuk pembuka Ketahui lah Pemetaan itu Pemetaan itu oleh Seseorang yang memang Meneliti Keadaan-keadaan Yang terkait dengan Kelahiran Kelahiran tertentu Dan sampai-sampai Dikatakan bahwa Gen Z itu Generasi yang lemah Mudah Mengeluh Dan lain-lain Cuma Kalau di dalam Agama kita Agama Islam Islam ini Agama fitrah Ya Agama yang Hanifiya Semha Kalau dikatakan bahwa Eh Dikit-dikit healing Dikit-dikit healing Revision healing Oke Kemudian Diputusin Perlu healing Dan apa-apa Healing Itu sebenarnya Bukan Bukan berarti Bukan berarti Menghadapi Suatu yang berat Kita yang terlalu lemah Sebenarnya Oke Itu untuk pemancing Beliau nanti akan Memah Kalau dikatakan Terlalu berat Enggak Kita Samha Islam kurang toleran Apa coba Ibadahnya Enak banget Pokoknya Nutup aurat Buduk Sudah Tinggal ruguk Tinggal sujud Benar Apa yang berarti Dalam agama kita Ujian Ujian kita Tidak seberat Para ulama Ujian kita Tidak seberat Para nabi Enteng Sebenarnya Nah Itu Komentar Pembuka Untuk saya Kemudian Dilanjutkan Dijabarkan Secara Mundel Oleh Belia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Sabi'ahum Bi Ihsan Ila Yawm Iddin Gimana Kabarnya Teman-teman Sekalian Alhamdulillah Bi Khair Assalallah Ta'ala Razuk Nasihatan Wa Afiatan Wa Nahfadzana Daiman Amin Rabbil Alamin Teman-teman Sekalian Memang Subhanahu Wa Ta'ala Memang Kalau Wajib Meliputi Seorang Pemuda Yang pertama Yaitu Semangat Yang kedua Adalah Harapan Yang ketiga Adalah Tidak pantang Menyerah Tidak pantang Menyerah Maka Tiga hal ini Sebenarnya Harus Senantiasa Berada Pada Diri Pemuda Karena Bahkan Bung Karno Dalam Pidatonya Mengatakan Beri aku Seribu Orang tua Ini saya Akan Kucabut Semeru Dari akarnya Akan Tetapi Bung Karno Hanya Merequest Sepuluh Pemuda Saja Ini saya Akan Kuguncangkan Dunia Maka Teman-teman Sekalian Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Berbicara Terkait Tentang Pemuda Luas Sekali Harapannya Begitu Luar Biasa Bahkan Menurut Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Allah Azza Wajal Laya Ajabu Minasyad Laysad Lahu Subwah Allah Subhanahu Wata'ala Mencintai Seseorang Pemuda Yang Tidak Memiliki Subwah Atau Tidak Menuruti Hawa Nafsunya Itu Tandanya Adalah Kita Mesti Melakukan Perubahan Dan Melakukan Langkah-langkah Besar Di Usia Pemuda Usia Pemuda Dan Dalam hal Ini Kita Akan Mengerucutkan Pembahasan Itu Kepada Generasi Z Yang mana Ini Generasi Saya Itu Adalah PR Besar Bagi Seorang Pendakwah PR Besar Bagi Seorang Dai Bukan Hanya Seorang Dai Yang Duduk Di Atas Ini Akan Tetapi Kita Semua Memiliki Kewajiban Untuk Menyampaikan Ilmu Kebenaran Yang Allah Sampaikan Dan Rasul Sabdakan Oleh Karena Itu Teman-teman Sekalian Melakukan Allah Kita Lihat Problematika Di Zaman Sekarang Apabila Di Zamannya Ustadz Hendra Ubay Hafizhullah Kita Bisa Melihat Bahwasannya Pemuda Itu Sedih Pemuda Itu Galau Disebabkan Dia Tidak Bisa Bermain Bersama Teman-teman Di Lapangan Kita Bisa Melihat Bahwasannya Kebahagiaan Di Zaman Pemuda Ustadz Hendra Ubay Ini Mereka Berlarian Bersama Teman-teman Kemudian Menuju Arah Rel Kereta Apri Rel Kereta Api Kemudian Setelah Itu Dia Menyaksikan Bersama Teman-temannya Itu Sepur Lewat Itulah Kereta Lewat Disitu Kebahagiaan Mereka Sudah Muncul Akan Tetapi Teman-teman Sekalian Betapa Mirisnya Luar Biasa Ketika Kita Menyaksikan Pemuda Di Zaman Sekarang Dia Merasakan Kesedihan Dia Merasakan Pressure Yang Luar Biasa Ketika Paket Kuota Internet Habis Dan Tidak Bisa Scroll Instagram Dengan TikTok Maka Kami Disini Tidak Ingin Membandingkan Antara Zaman Satu Dengan Gaya Kehidupan Pemuda Itu Juga Berubah Otomatis Penyelesaiannya Juga Harus Berbeda Maka Teman-teman Sekalian Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Ingatlah Bahwasannya Ketika Kita Membutuhkan Healing Ketika Kita Berada Pada Bawah Tekanan Istilah Sekarang Apa Masa D Overthinking Kemudian Istilah Mental Health Dan Segala Macam Dan Segala Macam Sampai Saya Sampai Saya Nah itu Sleep call Ada sleep call Ada deep talk Ada Overburned Segala macamnya Pokoknya Istilah-istilah itu Faktor ini muncul Sebenarnya Disebabkan Karena Betapa cepatnya Informasi itu Masuk Betapa cepatnya Ketika kita Membuka HP Dalam persekian detik Beribu informasi Itu kita Serap Tanpa Serapan Filter yang benar Akhirnya Menjadikan Berita informasi Kebenaran mana Yang perlu kita Kita tangkap Seperti itu Nah Teman-teman sekalian Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Perlu diketahui Bersama Bahwasannya Di dalam kehidupan ini Ada yang namanya Dunia akhir Dan Anak zaman sekarang itu Mindsetnya Belum kesana Oke Mindsetnya Belum Sebagaimana Generasi-generasi Salaf Terdahulu Kita bisa Lihat Saksikan Bersama Ketika Bagaimana Mereka itu Betul-betul Tertekan Betul-betul Stres ketika Kuota internetnya Hilang Habis Stresnya luar biasa Tidak bisa Ngerang PUBG Misalnya Iya bener Dan kemudian Tidak bisa Main game online Dan sebagainya Saya tidak memahami Yang terkait game online Game online itu Begitu Jadi ya mungkin Hanya sebatas PUBG Saya bisa ambil contohnya Siap Nah kemudian Setelah itu Yang mesti kita Harus perhatikan Adalah Bagaimana Kita semua ini Hadir disini Semua Memahami Bahwasannya Tujuan kita Diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah untuk Beribadah Dan menyembah Kepadanya Itu sebenarnya Jadi Tidak Tidak bingung Kita Tidak bingung Ya Tidak bingung Betul Ustaz Seperti ini Tidak fadol Mungkin ada tambahan Tapi kan kadang gini Ustaz Kadang Anak-anak muda Selalu punya alibi Selalu punya argumentasi Gitu kan Karena semua Era keterbukaan Dan Era demokrasi Yang Ya Semua boleh Mengeluarkan pendapatnya Kadang anak-anak ketika Menerima nasihat seperti itu Selalu beranggapan bahwa Ya masa ayah ibu Gak pernah muda Gitu kan Ya Adek juga pengen Ngerasain dong Gitu Masa-masa Kayak ayah ibu Waktu mudanya Gitu Bisa kesana Bisa kemari Bahkan pernah ada Salah satu Satu Potongan Itu kayaknya Kajian kepemudaan juga Tapi bukan di Malang Gitu Potongan saja Tapi saya tidak menyaksikan Secara utuh sih Tapi saya bisa tangkap Bahwa obrolannya tuh gini Ya mumpung masih muda Gitu Gak apa-apa Berbuat salah Gitu Ya Kalau dulu Waktu saya juga masih muda Juga berpikir Ya mumpung masih muda lah Coba aja dulu Semuanya Gitu kan Toh gak ada yang tahu juga Nanti kalau tua Gak bakalan kesampaian Nyoba atau enggaknya Gitu Tapi giliran ngomong Sama usat-usat Atau orang-orang yang Lebih pintar gitu Dai Selalu ngomong Ya gak apa-apa Coba aja gitu Toh Maleket Maud Juga gak ada yang tahu Kapan datangnya Gitu kan Nah Kalau saya secara pribadi Dulu akhirnya mikir Ya bener juga Ya Maleket Maud Gak ada yang tahu Kapan datangnya Gak pernah Whatsapp dulu Gak pernah kirim email Ngabarin Mas Ade Minggu depan Saya mau datang nih Oh siap-siap dulu Nih amal ibadah Perbajak gitu kan Nah Jadi dari satu Penggalan kalimat itu Saya nangkepnya kayak Wah bahaya banget nih Kalau anak-anak muda Jaman sekarang Berpikiran bahwa Mumpung masih muda Gak apa-apa Dicoba aja dulu Ibaratnya Mau nyoba drugs Atau mau nyoba Khamer Atau mau nyoba Pergawalan-pergawalan Bebas masa kini Dan masa gitu Ya Gimana tanggapan Kalau masalah kayak gitu Kadang anak-anak Sekarang-anak Ya kan Kita juga pengen Ngerasain kayak Ibu atau masih muda Gitu nakal-nakalnya Ini salah Atau memang Salah banget Kalau sampai ada Pernyataan yang seperti ini Sebenarnya Kalau misalnya kita menjawab Langsung salah Atau salah banget Itu kurang tepat Kurang tepat Karena biasanya Faktor itu Tidak hanya datang Dari anaknya saja Tidak hanya datang Dari pemudanya saja Akan tetapi Faktor dari orang tuanya juga Bagaimana dia Cara mendoktrin Anaknya Supaya Ketika nanti Anaknya juga Berada di usianya Jangan Jangan sampai Terulang Oke Memang harus ada Mindset-mindset yang seperti itu Tidak secara Eksplisit Artinya adalah Jangan sampai kita mengatakan langsung Pokoknya jangan sampai terulang ya Kejadian ketika Bapak dulu Ngobat-ngobat Dan sebagainya Tidak 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 dengan itu Akan tetapi dengan Mungkin diajak Ke taman Oke Kemudian setelah itu Kita naikkan dulu mood boosternya Setelah itu Baru masuk disitu Sebagaimana Rasulullah lakukan Dengan sahabat-sahabat yang muda Oke Ada sebuah hadis yang datang dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas Bahwasanya Rasulullah s.a.w. ketika itu Bersama Abdullah bin Abbas Kemudian setelah itu Dia mengatakan Kuntuh khalfan Nabi s.a.w. Ketika itu aku berada di atas tunggangan bersama Nabi s.a.w. Kemudian setelah itu Nabi s.a.w. mengatakan Aku ingin memberikan anda sebuah nasihat Artinya adalah Memang kita harus Memberikan Kesan itu Kepada hal yang dia sukai Misalnya di atas tunggangan Di atas kuda Di zaman dahulu kesenangan orang Nah kalau misalnya di zaman sekarang Mungkin kita Ajak dulu pemuda-pemuda Kepada hal yang dia sukai Misalnya apa sekarang yang dia sukai Misalnya Cuma jangan yang Allah larang Oke Berarti itu Disitu batasannya Batasannya disitu Nah baru kemudian Berikanlah pesan-pesan hikmah itu Melalui kegiatan yang dia sukai Maka itu tentu akan lebih Mengena di dalam jiwanya Dan dia akan praktekkan kelak Nanti ketika dia sudah pemuda Oke Seperti itu Jadi Sebenarnya Kalau misalnya kita katakan Kenapa muncul kata-kata itu Karena kita sebagai orang tua Jarang ngobrol dengan dia Mungkin selama ini orang tua Jarang memberikan waktu Kepada Dia Jarang memberikan Nasihat kepadanya Yang Ditahu Pemuda-pemuda zaman sekarang Orang tuanya pulang Menaruh tas Dan marah-marah Oke Sehingga dia membuat Ini bukan zona nyaman saya Di sini bukan Rumah ini bukan zona nyaman saya Akhirnya mencari zona nyaman yang lain Di luar dari rumah Betul sekali Dan Fatalnya adalah Mencari zona nyamannya Terhadap apa yang Allah larang Seperti yang Mas Ade bilang tadi Nah Drugs Dan kemudian minum-minuman Dan lain sebagainya Karena tidak ada Kesan Bahwasannya di rumah ini Adalah naungan Bahwasannya di rumah ini Adalah tempat dia Di mana Mengadu Tidak Tidak ada sampai Berpikiran demikian Anak-anak pemuda zaman sekarang Akhirnya dia mencari Dan memang dia tidak merasakan itu Di rumahnya Betul sekali Jadi memang harus ada Keterakaitan yang erat Antara orang tua dengan Anaknya Seperti itu Tapi kalau melihat sekarang kan Perbandingan antara Nasehat yang diterima Dengan informasi yang diterima ini Perbandingannya sangat jauh banget ini Antara seribu banding satu gitu Satu nasehat Seribu informasi yang didapat dari Satu genggaman Facebook Ada Twitter Ada Instagram Dan masih banyak lagi Sosial media lainnya Yang menjadikan Akhirnya Satu lagi fenomena adalah Yang Kalau saya secara pribadi Melihatnya adalah Sekarang pemuda itu Lebih percaya Dengan kata-kata Sosok seorang influencer Kata-kata sosok Seorang selebgram Harusnya Kalian itu Gangan gini 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 Coba deh Kalian berpikir Gini Oh iya Ya bener Suasana hati Dengan mood Yang mungkin lagi Kecewa Dengan Suasana mental Yang lagi kayaknya Hancur banget Ditinggal pasangan Dan segala macam Tetap kata-kata yang cocok Ya bener nih Gue suka nih sama kata-kata Dia nih bener nih bener Ah daripada kata-kata Ustadz kemarin Apaan gitu kan Sabar 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 ada batasnya Ustadz Nah Bagaimana cara juga Akhirnya Kalau kita Karena konteksnya berbicara Anak muda Berarti kan bukan orang tua Bagaimana tadi Pemuda-pemuda tadi Dengan input Yang diterima oleh orang tua Perbandingnya Satu banding seribu Benteng seperti apa Ataupun Filter seperti apa Memang harus dipasang nih Untuk mereka-mereka sendiri Ataupun saya Pribadi bahkan gitu Bahwa Oke Yang ini kayaknya kurang pas Ini lebih cocok Untuk saya Dan lebih tepat Dan ini lebih selamat Tentunya gitu Nah kan pemikiran-pemikiran Gini kan artinya Butuh proses Untuk sampai ke situ Betul sekali Jadi Yang pertama Kalian harus dilakukan Oleh seorang pemuda Adalah membentuk lingkungan Seseorang itu mencocoki Kebiasaan Teman karibnya Maka perhatikanlah Kalian dengan Siapa berteman Oke Oleh karena itu Bisa saja Mindset itu terbentuk Berawal dari lingkungan Bisa saja Mindset itu terbentuk Berawal dari Teman-teman sekitarnya Maka Yang paling tepat Bukan yang paling tepat ya Kayaknya sepertinya Kayak iya-iya Kayak iya-iya aja Iya betul Yang paling bijak Paling bijak Untuk menyikapi Seseorang pemuda Yang ingin melangkah Pertama kali Adalah membentuk lingkungan Hadiri majelis-majelis ta'lim Hadirilah Taman-taman surga Kemudian setelah itu Sebenarnya Mas Ade Hal tersebut muncul Karena Betapa Diperbudaknya kita Sama barang ini Gitu loh Jadi sebenarnya Pemuda juga Sekalipun sudah Membentuk lingkungan Kalau misalnya Porsi dia dalam sehari ini Sangat Intens Artinya adalah Betul-betul Seperti diperbudak Segala kegiatannya Semua dipenuhi Dengan HP Dan segala ada di dalamnya Itu sudah Membentuk zona nyamannya Oke Gitu loh Itu yang sebenarnya Berbahaya Dan keburukan yang ada Di dalam gadget ini Kita tidak bisa Melepaskan itu Sebenarnya Karena kita berada Di zaman teknologi Artinya adalah Kita harus menempatkan Secara proporsional Oke Kalau misalnya Di dalam 24 jam sehari Kita harus membatasi Waktu kita Mungkin 6 jam saja Untuk gadget Ada pun di luar itu Adalah sesuatu yang dibutuhkan Misal Mengecek jadwal kuliah Kapan harus mengumpul tugas Kapan harus Misalnya bertemu Dengan teman-teman Untuk mengerjakan Kelompok dan sebagainya Hanya sebatas itu saja Apabila lebih dari itu Dan kemudian Kita hanya berkutat Kepada diri kita pribadi Dengan HP saja Maka kita akan muncul Stres Pasti Kita akan depresi Gitu loh Awal mula depresi itu Bisa jadi disebabkan Kita tidak mau Dikutak-kutak Dikutak-katik Terkait tentang Tentang HP ini Gitu loh Kita akan marah Kemudian setelah itu Berontak Bahkan barang-barang Yang tidak salah Dilempar ke tembok Nah yang hal-hal demikian Itu muncul Disebabkan kita Tidak mau dikutak-kutik Terkait tentang Zona nyaman itu Gitu loh Maka seperti itu Mungkin Mas Adi Nah Tafadal Ustadz Indra Ubay Alhamdulillah Allah telah Mentadirkan kita Mendapatkan Mik 2 Masya Allah Ini alhamdulillah teman-teman Di belakang ini ada Gedar-gedor Ini memang sedang Ada pembangunan tahap 3 Doakan saja Semoga berjalan lancar Jamaah datang Ramai Mau merapatkan subnya Dan akhirnya Masjidnya makmur kembali Masya Allah Alhamdulillah Dan gedar-gedor Di belakang ini Sudah tertulis di Laul Mahfub Masya Allah Jadi jangan khawatir Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi pertanyaannya apa Jadi Tokso itu kan Bersaud sebenarnya Nah Ustadz Ini mohon maaf Makir rapatnya Cuma ada 2 Ustadz Kami sudah berusaha Semaksimal mungkin Ternyata adanya 2 Yaudah deh teman-teman Kita usahakan saja 2 Sudah tertulis Di Laul Mahfub Nah Saya jadi sungkan ya Kalau jawabannya seperti itu Tapi ya itu Ustadz Maksudnya Akhirnya kembali lagi Bahwa Pemuda itu kan Selalu tidak mau kalah Kalau tadi saya bilang Kalau Ustadz mau apa Bahwa Selalu akan ada jawaban Bahwa Ya Kakak Adik kan ingin Seperti ayah bunda juga Merasakan Terus ketemu dengan lingkungannya Ah cupu Masa ginian aja Gak berani nyoba Udah sekali nyoba Gak bakal ketergantungan Hari ini aja kok Gak ada yang tau Tenang aja Gak akan dipotong Gak dipublish Dan akhirnya mulai Oke deh Sekali ini aja Aku nyoba Nah Membendingnya Seperti apa Kalau kita menolak Seakan-akan terkesan Bahwa Besok takutnya Gak ditemenin lagi nih Kayaknya gak punya teman Besok-besok nih Kalau gak ikutnya nyoba Kalau nyoba Tapi salah Nanti Ayah bunda di rumah Kepikiran Eh tapi gak ada yang tau Gak ada yang lapor juga Yaudah coba aja sekali Nah hal-hal yang seperti ini Gimana Cara agar Tidak mencoba Tapi tetap bisa berteman juga Tanpa harus mencoba Oke Jadi Saya pernah mendapatkan pertanyaan ini Waktu itu ada kajian Di salah satu Universitas Yang mungkin gak bisa saya sebut Namanya mungkin UIN gitu Oh ya ini hanya Istilahnya ya Akronim saja Siap Oke Dan waktu itu Ditanya saya Intinya Mumpung masih muda Dulu Ayah juga pernah muda Dan ketika saya ditanya Pernah remaja Iya oke Maka kita jangan terjebak Dengan pertanyaan itu Oke Karena Rasulullah pernah muda Usama bin Zaid Pernah muda Bener Abu Bakar Istidik Pernah muda Abdullah bin Abbas Pernah muda Semuanya Orang-orang terbaik itu Pernah muda Apa bedanya Nah apa bedanya Bedanya hanya ada di dalam Adaptasi Zaman saja Bagaimana kita Menyampaikan sesuatu Jadi yang kita katakan tadi Tidak bisa dijadikan alasan Bahwa Zaman Sudah berubah Kemudian Apakah Al-Quran ikut Berubah Apakah hadis Ikut berubah Tentunya tidak Kita yang menyelesaikan Dan pasti tidak Lekang oleh waktu Yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah Termasuk Masalah mereka Gen Z yang dikatakan Oleh Graham Graham Codrington kan namanya Yang meneliti Itu dikatakan Gen Z ini Anak yang lemah Mudah galau Mudah stres Oh oke Ya kan gitu Jadi Dikatakan seperti itu Ya karena Kegalauan mereka Tidak sama Dengan kegalauannya Solahuddin Al-Ayubi Oke siap Solahuddin Al-Ayubi Mulai kecil itu Diberikan kegalauan Oleh orang tuanya Oleh gurunya Itu membebaskan Al-Qud Sebagaimana Muhammad Al-Fatih Juga pernah mudah Benar Dia diberikan Kegalauan oleh Orang tuanya Dia diberikan Kegalauan oleh Gurunya Yaitu Kegalauan apa Untuk membebaskan Konstantinopel Jadi hanya kita Beda galau Kita yang kita Galaukan apa Seandainya yang kita Galaukan adalah Kuota Kata beliau Maka kita akan Down Kalau kemudian Kuatanya habis Nah benar Karena kita Salah menempatkan Kegalauan Sedangkan Rasulullah Pernah galau Pernah Ketika Wahyullah Mali tak turun Dan Ad-Duhal Sebagai penghibur Beliau Jadi kita Galaunya apa Galau ini Nunggu sholat Apa ini Kalau zikir Kerja Kemudian mungkin Sesekali Goes Masya Allah Jadi Sebenarnya Apakah mungkin Perempuan-perempuan Muslimah Disini Calon penghuni Surga Firdaus Masya Allah Itu Mungkin mereka Juga Merasa Kegalauan Merasa ada Kegalauan Contohnya Ketika Haid Ketika Haid Itu Galau Galaunya apa Galau Kepindang sholat Sebagaimana Kegalauan Ini Pernah dirasakan Dari Fatimah Binti Abi Hubayish Di dalam Hadis tentang Poharo Beliau itu Galau Datang kepada Nabi Beliau mengatakan Ya Rasulullah Haid saya ini Banyak Deras Deras sekali Itu Sebenarnya Kegalauan Ini Termasuk apa Termasuk apa Kondisi Kondisi Darah saya Ini Rasulullah Kok Tidak berhenti Begitu Itu kan Kegalauan Kemudian Rasulullah Mengatakan Innamahiyya Irk Itu Cuma Penyakit Maksudnya Irkuni Itu berarti Istihadah Itu Istihadah Dan Innamah Rogdotum Minas Syaitan Itu Goncangan Syaitan Dan kemudian Ulama Mensyarro Tentang Hadis Ini Rogdotum Minas Syaitan Itu Apa Maksudnya Ya itu Goncangan Syaitan Gangguan Setan Apa yang Diganggu Kegalauan Itu tadi Kegalauan Apa yang Terdiganggu Kan tadi itu Galauannya Ini sholat Enggak ya Sudah Punya sholat Enggak ya Itu kegalauannya Fatiha bin Tapi Syaitan Masuk Disitu Dengan Memberikan Kegalauan Yang Lain Kegalauan Yang Lain Apa Enggak Kamu Haid Enggak Usah Sholat Sehingga Tertundalah Amal Kemudian Rasulullah Hadir Sebagai Penentu Agar Kegalauan Itu Hilang Yaitu Dikatakan Itu Istihadah Kemudian Itu Guncangan Dari Syaitan Syaitan Memberikan Keraguan Itu Tadi Maka Kalau Kita Berbicara Tentang Generasi Apapun Baby Boomers Gen Z Gen Halilintar Atau Gempi Gending Martin Gen Apapun Itu Apapun Namanya Itu Kita Akan Kembalikan Kedalam Fitrohnya Agama Ini Agama Ini Kalau Tidak Peduli Engkau Orang Rusia Engkau Orang Belanda Engkau Orang Jerman Yang Bagaimanapun Tipenya Yang Tutup Mata Tutup Mulut Tutup Telinga Terserah Kalau Kemudian Kita Tidak Mengikuti Fitroh Itu Kita Akan Tertinggal Jadi Galo Itu Harus Ada Dalam Diri Kita Karena Galo Itu Sebenarnya Ada Manfaatnya Ketika Apa Ketika Kita Mendapati Sebuah Sifat Dari Dosa Dosa Itu Membuat Kita Galo Tapi Galonya Itu Tidak Ditempatkan Tempat Yang Benar Itu Masalahnya Gitu Kalau Tanggal Tua Ada Apa Dengan Tanggal Tua Memang Tanggal Satu Sampai Tinggal Tiga Puluh Ada Yang Berbeda Koyok-koyoknya Tanggal Sisi Sampai Tanggal Sepuluh Kayak Duwiting Kan Sebenarnya Sama Saja Gitu Apa Yang Digalkan Kita Menempatkan Kebahagiaan Itu Di Dunia Menempatkan Kebahagiaan Itu Di Uang Bagaimana Ketika Uang Itu Tidak Meninggalkan Kita Kemudian Apakah Kita Tidak Bahagia Menempatkan Kebahagiaan Kepada Lawan Jenis Yang Notabene Mereka Belum Tentu Jadi Pasangan Itu Belum Tentu Bisa Jadi Anda Sebagai Tempat Penitipan Jodoh Orang Lain Gitu Ya kan Diteraktir Bertahun Tahun Ternyata Engkau Menafkai Kalau Nafkan Jadi Kalau Teraktir Pacar Itu Berpahala Kayaknya Tidak Kan Kadang Ada Sempet Di jamannya Saya Sempet Ada Bahasa Istilah Pacaran Yang Syari Ketika Pacarnya Mengingatkan Kepada Setuju Pacaran Yang Syari Dan Kita Semuanya Melakukan Pacaran Syari Sekarang Saya Juga Setuju Dengan Deep Talk Di malam Hari Karena Deep Talk Itu Sunnah Benar Deep Talk Itu Sunnah Tapi Dipotos Dip Talk Itu Sunnah Dan Ini Dilakukan Oleh Nabi Di dalam Hadis Sohi Al-Bukhari Itu Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Beli mengatakan Biddu Indah Khalati Maimuna Waktu Itu Aku Nginap Di rumah Bibiku Maimuna Dan Kita Tahu Ibunda Maimuna Umul Muminin Salah Satu Ibu Kita Dan Dan Salah Isteri Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dia mengatakan Ru'a itu Aku Menyaksikan Rasulullah Itu Ngobrol Setelah Isya Kan Tidak Mungkin Kejadiannya Sebelum Isya Karena Rasul Membenci Tidur Setelah Maghrib Atau Sebelum Isya Itu Ngobrol Ngobrol Semua Kemudian Istirahat Itu Deptoknya Rasul Dan Orang Psikolog Mengatakan Itu Sebagai Deptok 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 Bantal Deptok Itu Ngomong Sama Bantal Itu Untuk Jomblo Masya Jadi Beliau Masya Allah Melakukan Deptok Deptok Itu Terkait Dengan Kualitas Waktu Kualitas Time Dimana Rasulullah Juga Orang Paling Sibuk Di Dunia Siapa Yang Paling Sibuk Dari Beliau Sesibuk Sibuk Presiden Manapun Istrinya Cuma Satu Rasulullah Sembilan Benar Beliau Tidak Tidak Hanya Da'i Da'inya Allah Yaitu Utusan Allah Tapi Beliau Juga Memimpin Daulah Tugasnya Berat Beliau Juga Seorang Ayah Beliau Juga Seorang Suami Beliau Juga Seorang Kakek Masya Allah Luar Biasa Beliau Juga Mujahid Kita Ini Jihad Enggak Ada Ketua Takut Kemudian Kesayat Sikit Aduh Sakit Bener Agak Mau Pingsan Begitu Melihat Darah Dan Masya Allah Sesungguhnya Standar Kita Yang terlalu Rendah Ketika Melihat Gen Z Itu Kita Sekali Lagi Tidak 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 Masalah Dengan Istilah Gen Apapun Yang Kita Perhatikan Bagaimana Seperti Beliau Katakan Tadi Mengembalikan Orang-orang Ini Kepada Fitrah Karena Agama Ini Mengajari Fitrah Manusia Dan Mengajak Manusia Memanusiakan Manusia Memanusiakan Diri Sendiri Menjaga Akalnya Menjaga Jiwanya Dan Tidak Ada Satupun Syariat Yang Sekiranya Tidak Berhentangan Dengan Apa Contohnya Galol Kalau Anak-anak Muda Saya Tanya Kepada Yang Hadir Biar Anda Ada Kerjaan Ini Ada Kerjaan Kerjaannya Menjaga Kamera Laptop Dan Tertawa Mas Namanya Siapa Jordan Luar Biasa InsyaAllah Ahli Surga InsyaAllah Nah Teman Anda Bukan Panjenen Kalau Panjenen MasyaAllah Orang Baik Teman-temannya Mas Jordan Ini Kalau Galo Biasanya Yang dipikirkan Ngapain Main game Nongkrong Sama Teman-teman Nongkrong Aja Gitu Oke Main game Jadi main game Itu Menghibur Kan Dia Terhibur Dengan Main game Dia itu Tidak Paham Ada Hiburan Yang Luar Biasa Karena Tidak Paham Ada Hiburan Kita Yang Luar Biasa Itu Sholat Saya Tidak Bisa Membayangkan Manusia Bukan Orang Islam Manusia Sehari Tidak Sholat Lima Waktu Itu Apa Jadinya Apa Jadinya Sementara Rasul Bila Wada Bila 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 Tau 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 Belum Tentu Melakukan Oh Ya Benar Itu Mau Tanya Nomor Togel Karena Kami Observasi Karena Ada Jamaah Yang Suka Kita Habis Ini Mau Observasi Tentang Slot Saya Akan Masuk Kesana Tapi Tidak Main Bagaimana Algoritmanya Saya Karena Mat U Kita Orang Yang Kita Dak Wai Sudah Kesitu Tidak Mungkin Kita Tidak Nyambung Kita Kita Harus Tahu Itu Oke Jadi FFnya Apa FFnya Saya Hanya Ngecek Siapa Pemain Bisa Jawab Semuanya Anda Kepancing Tapi Tidak Apa Tidak Ada Ceritanya Orang Main Filfire Itu Masuk Neraka Tapi Belum Tentu Masuk Surga Juga Oke Anak Anak Itu Luar Biasa Jadi Ngapain Main FF Latihan Jihad Masya Allah Luar Biasa Tapi Anak Drakor Beda Lagi Kalau Tanyain Eh Ngapain Lihat Drakor Anu Belajar Berumah Tangga Waduh Daripada Pacaran Ini Jawabannya Drakor Ya Sehingga Kalau Pacaran Itu Yang Yang Apa Kalau Berpacaran Yang Berzina Apanya Tubuh Ini Apa Yang Berzina Kalau Pacaran Mata Oke Yang Kedua Kulit Kalau Berpetangan Kulit Kan kulit Bisa jadi Dengkul Dengan Dengkul Kan kulit Oke Mata Tangan Kulit Dibagi Tangan Pikiran Kemudian Pikiran Oke Kemudian Yang Lain Hati Terus Yang Lain Telinga Itu Dirayu Telinga Dan Di Sebelah Kanan Saya Ini Adalah Makhluk Yang Lemah Dengan Telinga Sementara Disini Adalah Makhluk Makhluk Yang Lemah Dengan Mata Kalau Disini Makhluk Yang Beda Apa Beda Tidak Jomblo Kan Terus Apa Lagi Tadi Sudah Sebutkan Kalau Pacaran Berzina Mata Tangan Pikiran Pikiran Telinga Terus Apa Lagi Mulut Oke Ngerayu Terus Terus Itu Apalagi Kurang Loh Hati Sudah Hati Empelah Sudah Semuanya Dan Biasanya 13.000 Apalagi Kaki Kayaknya Semelur Anggota Tubuh Ini Yang Ketujuh Yang Mengiakan Adalah Farji Itu Pacaran Kalau Drakor Yang Kita Bisa Mendapatkan Pahala Dari Nonton Satu Ayo Sebutkan Daripada Pacaran Nonton Drakor Oke Yang Bisa Mendapatkan Pahala Ketika Nonton Drakor Apa Satu Menumbuhkan Semangat Belajar Masya Allah Tabarok Allah Oke Enggak Maksudnya Saya Anda Jawab Apapun Saya Bantah Oke Menumbuhkan Semangat Belajar Belajar Apa Belajar Apa Drakor Belajar Masuk PTN Oke Jadi Inspirasinya Adalah Drakor Itulah Bedanya Dengan Pemuda Zaman Waktu Itu Inspirator Adalah Sesuatu Yang Real Dan Sesuatu Yang Dipastikan Sukses Kita Mau Belajar Rumah Tangga Dari Rumah Tangganya Song Jongki Oke Pasangan Song Jongki Yang Dulu Diklulukan Diklulukan Kalau Ketemu Lu Gua 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 Tapi Berapa Tahun Rumah Tangganya Berapa Lama Hapal Hapal Dua Tahun Enggak 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 Makanya Yang Belum Hapal Ini Meroja Terus Ya Pengetuan Umum Makanya Begini Loh Kita Kita Kagum Dengan Romantismenya Saya Tanya Siapa Yang Lebih Romantis Dari Rasulullah Siapa Yang Lebih Romantis Dari Rasulullah Siapa Yang Lebih Penyayang Dari Rasulullah Siapa Siapa Yang Lebih Mengasih Dari Rasulullah Romantis Dengan Istri Istrinya Mas Allah Penyayang Dengan Anak 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 Punggungnya Beliau Yang Mulia Menjadi Kuda Bagi Cucunya Siapa Yang Lebih Mulia Daripada Beliau Kita Belajar Ilmu Hukum Siapa Yang Lebih Hakim Dari Rasulullah Siapa Yang Lebih Hakim Daripada Umar Bin Khattab Dimana Terobosan Terobosan Hukum Masalah Hukum Luar Biasa Beliau Sementara Waktu Menghentikan Hukum Potong Tangan Dengan Luar Biasa Pertimbangan Bukan Berarti Menolak Syariah Ada Pertambilan Luar Biasa Dan Beliau Membangun Penjara Padahal Tidak Lazim Itu Masya Allah Kita Hanya Butuh Menggeser Idola Demi Allah Saya Tidak Tertanya Gini Tentang Drakor Maaf Kalau Menyinggung Hati Memang Butuh Disinggung Kadang-kadang Saya Tidak Tanya Apa Dosanya Yang Kalau Acara Julis Saya Tanya Itu Pahalanya Apa Sebutkan Satu Saya Tunggu Kalau Anda Menemukan Pahalanya Yang Di rumah Ini Live 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 Kuotanya Masih Ada Banyak Wifi Sudah Bayar Kan Jangan Diragukan Sabili Salam Oh Sultan Masya Amin Oke Jadi Seandainya Sebulan Lagi Anda Menemukan Jawaban Saya Apa Pahala Menonton Drakor DM Saya Dihendra Underscore Ubay Tiga Kali Biar Ingat Jadi Sebenarnya Seandainya Seandainya Nonton Drakor Tidak Dosa Seandainya Katakan Tidak Dosa Tapi Nabi Bilang Begini Di Antara Baiknya Islam Seorang Itu Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Berguna Ulama Mansyarah Hadis Ini Itu Bukan Berarti Sesuatu Yang Haram Bahkan Makro Tapi Yang Ubah Ulama Salaf Itu Masya Allah Orang Orang Solai Terdahulu Perkara Yang Boleh Ditinggalkan Boleh Boleh Makan Rawon Dan Kemudian Disitu Yang Menarik Itu Sebenarnya Sebenarnya Bukan Rawon Tapi Ada Telur Asin Dan Yang Paling Penting Itu Yang Paling Manjur Untuk Menambah Kadar Kolesterol Adalah Lemaknya Apa Hukumnya Makan Rawon Tentu Saja Al-Hukmu Yadulu Ma'ilai Tihi Wujudan Wadaman Hukum Tergantung Dari Sebab Ada Dan Tidaknya Sepertinya Itu Namun Bagi Seseorang Yang Yang Dia Sakit Jantung Mungkin Makan Rawon Dengan Lemak Itu Akan Jadi Haram Karena Membahayakan Dirinya Cuma Bagi Kita Kita Sudah Makan Empok Contohnya Apa Hukumnya Makan Rawon Nah Perlu Kita Tinggalkan Apa Hukumnya Kita Menambah Makanan Jadi Orang-orang Selai Terdari Luar Biasa Perkara-perkara Yang boleh Ditimbang Dulu Boleh Tapi Penting Gak Kita Butuh Kita Ingin Apa Kita Butuh Itu Sehingga Ketika Kita Kembali Kita Kita Ingin Apa Kita Butuh Siapa Yang Berpendapat Kita Butuh Mungkin Gak Apa Kita Diskusi Ada Yang Berpendapat Kita Butuh Jangan Takut Diskus Kita Butuh Atau Kita Ingin Jujur Ingin Butuh Apa Ingin Mbak Marakallah Fik Marakallah Fik Gak Masalah Gak Masalah Gak Butuh Ya Memang Terus Begini Memang Kalau Bicara Dengan Seseorang Yang Mencintai Sesuatu Itu Sulit Diterobos Begini Sekarang Kita Setelah Mati Mau Kemana Di Alam Kubur Atau Mau ke Alam Lain Bikin Alam Sendiri Alam Kubur Selain itu Nanti Kita Ingin Ke Surga Apa Teraka Ingin Surga 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 Lim Min Ho Agamanya Apa Bukan Muslim Gak Ateis Lim Min Ho Itu Ateis Jimin Agamanya Apa Jimin Junko Agamanya Apa Oke Dan kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Antama Aman Ahbabda Engkau Itu Bersama Dengan Orang Yang Engkau Cintai Kita Itu Masuk Surga Cuma Bekal Cinta Saya Tahu Di Dalam Hatinya Ya Allah Berikan Hidayah Kepada Lim Ho Oke Ya Gak Apa Siapa Tahu Dapat Hidayah Terus Kalau Sudah Dapat Hidayah Terus Mau Apa Kalau Tidak Dapat Jadi Kita Cuma Dengan Cinta Masuk Surga Cuma Dengan Cinta Ada Seseorang Yang Apa Yang Kau Persiapkan Menuju Hari Akhir Saya Tidak Banyak Amal Ya Rasul Awkama Kalau Tidak Banyak Amal Tapi Aku Mencintaimu Kata Rasul Antama Aman Ahbabda Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Cuma Modal Cinta Dan Cinta Ketika Ada Cinta Disitu Otomatis Ngikutin Kul In Kuntum Tuhib Nalla Fadda Katakan Muhammad Wadah Mereka Kalau Engkau Memang Mencintai Allah Maka Ikuti Muhammad Ikuti Aku Jadi Cinta Ngikut Cinta Ngikut Selalu Begitu Resepnya Otomatis Hati Ini Miliknya Allah Adakah Satu Saja Yang Bukan Miliknya Allah Dan Kalau Saya Tanya Adakah Satu Saja Milik Kita Adakah Satu Milik Kita Jika Kita Miliknya Allah Hati Ini Miliknya Allah Allah Yang Masai Hati Hatta Hatinya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Bahkan Beliau Berdoa Ya Muqallibal Kuluk Wahidat Yang Membolak Balikan Hati Tetapkanlah Hati Ini Di Dalam Agamamu Allah Yang Menyatukan Hati Allah Yang Masai Hati Sekarang Pertanyaannya Hati Kita Ruangan Hati Kita Mau Kita Isi Siapa Allah Dan Rasul Nya Atau Tokoh Yang Lain Gak Bapak Bebas 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 Silahkan Beli Apapun Tapi Ingat Di Pintu Ada Kasir Silahkan Tidak Masalah Ambil Semuanya Dan Kita Tentu Saja Harus Membayar Konsekuensinya Dan Saya Mau Doa Singkat Tapi Ini Bukan Akhir Ikuti Saya Ini Masalah Hati Ya Tidak ada manusia Yang lebih aku cintai Daripada Nabi Muhammad Daripada Nabi Muhammad Baik nampaknya Kita Sudah masuk sesi tanya jawab ini Kita kasih kesempatan untuk Ikhwan atau Ahwat dulu Dari rekerikan Ahwat Mungkin ada pertanyaan silahkan Bisa sesuai topik Atau keluar dari topik Mungkin ini ada sebuah Keresahan yang dirasakan Selama ini Yang menjadi kegundahan Dan belum menemukan jawabannya Dan semoga Dari jawaban dari Pemateri kita bisa sedikit memberikan Angin segar untuk rekerikan semua Tafadol Siapa? Ada yang mau bertanya? Boleh Bebas silahkan Atau mungkin butuh Uang kuliah Ini agak kurang gitu ya Insya Allah kita rundingkan lah ya Tafadol siapa? Ada pertanyaan? Mas? Dari Ikhwan mungkin? Jangan ragu-ragu Nanti kalau sudah acara selesai Baru ada pertanyaan ini Ustaz-ustaznya sudah pulang ini ya Nanti susah Ngubunginya sibuk ini Tafadol Kayaknya dari Ibu aja Mas Zanil ini Kayaknya ada pertanyaan ini Belum ada Yang Akhwat ada pertanyaan? Nah boleh Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin bertanya Pada Ustaz Hendra Ubay Maupun Ustaz Muafa Saya ingin bertanya Berkaitan dengan Yang tadi telah dibahas Tentang Gen Z Yang mana tadi Menurut penelitian Yang sudah disampaikan Bahwa Gen Z itu mudah Galau Mudah stres Dan mungkin Sedikit Healing Seperti itu Namun juga tadi Disampaikan oleh Ustaz Hendra Ubay Bahwa Kita itu menempatkan Standar yang terlalu rendah Terhadap Generasi Z Karena Tidak semua Generasi Z Memiliki sifat seperti itu Dan bahkan Ada pemuda Yang dia itu Memenuhi Tiga hal Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muafa Dia memiliki Semangat Harapan Dan pantang menyerah Nah Tapi justru disinilah Problemnya Karena Ketika dia memiliki Semua itu Ya beberapa Anak muda Merasa Seperti Apa ya This is me Gitu Ya ini Inilah aku Yang mana Dia Dengan segala Kesuksesannya Keberhasilannya Dan penyapaiannya Dia merasa Itu semua adalah Atas hasil Kerja keras dia Atas hasil Ya Atas hasil Ya Ya itu Nah Saya Menanyakan kepada Ustaz Indraubai Dan Ustaz Malva Bagaimana Tentang fenomena Anak muda yang seperti ini Poinnya apa Poinnya Poinnya Satu Pertanyaan satu Satu aja Ya Apa poinnya tadi Anak muda yang Merasa semua Keberhasilan Dan kesuksesanannya itu Berkat dirinya sendiri Ya Anak-anak muda yang merasa Bahwa prestasinya itu Karena upayanya sendiri Ya Yang pertama Memang Harus kita sadari Ketika menghadapi Orang itu Tidak sama Sebagaimana Nabi Menghadapi Orang Arab Badui yang kencing Di masjid Beliau tidak marah Sama sekali Padahal sahabat itu Sudah gini Ya Sudah siap Sudah gini Tapi kemudian Nabi Jangan Ini orang Tidak tahu Tapi ketika Ada sahabat Nabi Beliau memakai Cincin emas Sementara Cincin emas Diharamkan oleh Allah SWT Untuk laki-laki Yang emas Kecuali Mas Ade Beliau sudah Dihalalkan Amin Karena beliau dulu haram Bagi istrinya Benar Itu ekspresi Nabi Masya Allah Tahu gak Naza Itu cabut Jadi gak gini Permisi Bisa Lihat Cincinnya Itu cincin apa Tidak begitu Kalau ditanya begitu Pasti Kamu nanya Biar gue Tahu ya Tidak langsung Dicabut sama Rasul Padahal itu Bukan miliknya Rasul Dicabut Foto rohahu Kemudian dilemparkan Dan yang luar biasa Adalah Ketika Melihat ekspresi Sahabat Coba ini Bayangkan Ini barang kita Ini barang kita Setelah itu cabut orang lain Marah gak Marah pasti Tiba-tiba Hbmu cabut Tapi kenapa gak marah Jangan bahas Kamu nanya Tapi kenapa gak marah Dan Karena yang melakukan itu adalah Seseorang yang dikagumi Yaitu Rasulullah S.A.W Dan Menanggapi seseorang yang Yang Di gen Z ini Gen Z yang mereka merasa ini Adalah upayaku Ini Pencapaiannya dia Pencapaian ini karena saya belajar dengan rajin Setidaknya ada satu akar yang harus kita modifikasi Nanti sesuai dengan tatarannya Perkataan kita kepada mereka Yaitu Kita sadarkan kepada dia Kepada kita semuanya Bahwa tidak ada milik kita Sama sekali Seandainya Ada milik kita Maka kita pasti menguasai Karena Milik itu Pemilik itu pasti malik Yang menguasai Yang merajai Yang milik Ya kan Isim fa'ilnya apa? Malik Sehingga pasti menguasai Dan sementara tidak ada satupun yang kita kuasai Hati kita gak menguasai Hati kita Hati Nede juga Kita gak menguasai Hatinya camer juga gak Kita kuasai Hatinya dos pem yang galak itu Kita gak ikut menguasai Yang nempel di tubuh kita Apa yang kita kuasai? Kulit Seandainya Kita menguasai kulit Kita memiliki kulit Maka kita akan bisa mencegah kulit itu Tidak akan keribut selamanya Oh ada yang tidak keribut Ya itu ibu negaranya korsel Oh plus Tapi kelihatan Nah Dan rambut pun kita gak ikut menguasai Seandainya kita menguasai rambut Berarti kita akan bisa mencegah Bahwa di rambut ini tidak akan pernah beruban Rambut ini tidak akan pernah rontok Tidak akan pernah berketombe Ya Dan saya mungkin tidak akan tanya Rambutnya Mas Ade model apa Karena dia pasti menjawab Cep Enggak tahu ini model apa Cep-cep Cepak-cepak gimana gitu ya Cep-cep ya Nah Sehingga Kalau melihat seperti itu Semua itu pemberian Seorang yang sukses karena Mendapatkan IPK 7,0 Ini core of the core Apakah karena dia? Sebenarnya dia gak paham Bahwa ilmu itu pemberian Udul ilma Ilmu pemberian Kemudian harta pemberian Fisik ini pemberian Kesehatan pemberian Surga pemberian Kecintaan pemberian Semuanya pemberian dari Allah Sehingga tidak mungkin kita Bisa mengatakan bahwa itu adalah usaha kita Nah tinggal Konsep kayak gini ini Yang kita terjemahkan ke anak-anak muda Kita ajak berpikir mereka Dan Otomatis Kita itu kalau melihat Anak-anak muda Yang sembrono Dan lain-lain itu Timbul rasa cemburu Kalau di dalam hati saya Apalagi kalau pulang pengajian Ustadz Itu kalau sudah Kalau lewat Lewat jalan ijen Di kanan-kiri itu kan ada Pohon Eh ada apa? Kursi-kursi Kursi yang kokoh Tapi Orang yang duduk tidak kokoh Apa buktinya? Mereka bersandar kayak gini Ini aku normal Aku normal Ini hanya contoh Hanya contoh Don't try this at masjid Kita normal ya Alhamdulillah Putirnya beliau namanya Halwa Ya betul ya Nah Itu gimana? Coba kita cek hati kita Melihat di kanan-kiri Kulihat saja Ada Anak pacaran Hati kita reaksinya gimana? Masa buduh atau cemburu? Kalau masa buduh Demi Allah Obati hatimu Butuh rawat inak Butuh operasi Kok sampai tidak ada kecemburuan? Ya Sehingga bagaimana caranya Menasihati mereka Itulah kita pikir Namanya ada komunitas Di Malang namanya Kawas sekuat Kita udah hanya aja Sekuat Itu kerjaannya Enggak main anak pacaran Enggak Datang mereka ke sana Enggak Langsung gini Assalamualaikum Innalhamdulillah Nahmaduhu Kalau Allah ta'ala Wala taqrabu zina Itu pulang-pulang Itu mata pindah ke sini Enggak tapi Assalamualaikum Ini ada masker Ada stiker Terpuluhi kami Itu kerjaan mereka Nah sehingga itu Yang harus kita terjemahkan Bapak ada anak-anak sekarang Yang merasa bahwa This is me Ini aku Ini hebat Ini mental-mental korun Oke Warakallah Wallahualam Ada tambahan Ustaz Cukup Sudah terwakilkan Sudah terwakilkan Yang lain ada pertanyaan Silahkan Gak apa-apa Pertanyaannya Barangkali ini Merupakan keresahan Atau Seperti yang tadi Sudah dijelaskan oleh Ustaz Anderobay Bahwa Kalau di jaman dulu Yang mubah saja Pada masanya mereka itu Sangat memikirkan Dan hati-hati sekali Barangkali saat ini Juga ada Perilaku-perilaku Mubah Yang mungkin kita tidak sadar Ternyata kita terjebak Dalam subahat Atau dalam goror Tadinya Mau goyang ikhwannya Yang ikhwan ini Ragu-ragu nih Takutnya nanti sudah pulang Baru ada pertanyaannya Hadir ini Ketua remas ini Pas di belakang kamera ini Imat namanya Yang akhwat Ada lagi pertanyaan Atau mungkin ada Pernyataan-pernyataan Yang Pernah dengar Tapi ragu Kebenarannya Mungkin Monggo Mau dipertanyakan Atau gimana Silahkan Mumpung masih ada Di majelis ini Kalau lempar-lemparan Dikasih aja Siapa yang paling Oh itu ada lagi Silahkan Saya titip Bagus sekali Eh belum Bismillah Izin bertanya Saya merasa Saya merasa itu Kalau anak muda Zaman sekarang Ya kayak Ada kecenderungan Untuk kayak Dikit-dikit Mengasihani diri sendiri Jadi disini Konteksnya kayak Selalu Pada ujungnya Menjadi Victim Menjadi korban Ya itu Yang ingin saya Tanyakan adalah Gimana Cara Kita Kayak untuk Membentuk mental Pejuang Mungkin itu aja Sekian Syukuran Ada sebuah kisah Setelah peperangan Muraishi Mohon maaf Agak panjang ceritanya Jadi Semoga dari cerita ini Bisa terjawabkan Ada sebuah cerita Setelah Perang Muraishi Rasulullah S.A.W Dan para Sohabatnya Berpulang Ke kota Madinah Kemudian Setelah itu Singkat cerita Setelah pulang Menuju ke Kota Madinah itu Istri Rasulullah S.A.W Aisyah R.A.W Tertinggal oleh Rombongan Kita-kita semua Sudah mengetahuinya Kemudian Setelah itu Sahabat Sofwan bin Al-Muattal Yang mana Memang Ditugaskan Rasulullah Menjaga sektor belakang Memerintahkan Kepada Bukan Memerintahkan Bahasanya Tapi Menyarankan Aisyah Untuk Naik Ke atas Tunggangan Untah Yang mana Masuk ke dalam Keranjangnya Karena ketika itu Aisyah Usianya masih Sangat belia Sehingga Badannya masih Memungkinkan Untuk masuk ke dalam Keranjang itu Kemudian setelah itu Tunggangan Tunggangan Sampai Sampai Di kota Madinah Ini berita Tidak Disangka-sangka Tidak ada Kata yang Diucapkan oleh Sofwan Sepanjang Perjalanan Kecuali Menyarankan Aisyah Untuk naik Ke atas Tungganu Untah itu Kemudian Sesampainya Di kota Madinah Ternyata Orang-orang Munafik ini Sudah menantikan Kabar Menantikan Suatu momen Untuk Menjatuhkan Kredibilitas Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Segala upaya Sudah dilakukan Namun Sepertinya Tidak ada celah Karena begitu Perfeksionisnya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan mendapati Momen Ketika Aisyah Dengan Sofwan Pulang ke Kota Madinah ini Kemudian Setelah itu Digembur-gomborkan Oleh kaum Munafik Yang digemburkan Abdullah bin Ubay bin Salun Setelah itu Diberitahu Keseluruhan Antara Madinah Bahwasannya Aisyah Telah berzina Kemudian Setelah itu Teman-teman sekalian Dimulayakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hampir sekitar Sebulan Setelah kejadian itu Aisyah Jatuh sakit Jatuh sakit Yang mana Dia belum mengetahui Bahwasannya Berita itu tersebar Dia tidak mengetahui Sama sekali Dalam keadaan Tidak mengetahui Bahwasannya Dia difitnah Oleh kaum Munafik Bahwasannya Dia berzina Dengan Sofan bin Al-Muattol Kemudian setelah itu Teman-teman sekalian Dimulayakan Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selama hampir sebulan itu Sikapnya sangat berubah Yang tadinya Saling Bertegur sapa Saling mengasihi Satu sama lain Saling duduk Bersanding Saling Bermain Dan kemudian Setelah itu Bertertawa Riang Bersama istrinya Tercinta Tapi Selama hampir sebulan itu Puncaknya Ketika sakit Aisyah tidak Tidak di Abaikan Tidak di Tegur sapa Atau Bahasanya itu Dikacangin Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan sikapnya yang berubah Aisyah pindah ke Merequest kepada Suaminya Untuk pulang Karena sakitnya Agar bisa diurus Di rumah Pulanglah dia ke rumah Abu Bakar Tidak ada Tangisan yang lebih indah Melainkan Menangis Di rumah sendiri Kemudian Datanglah umum Mistah Umum Mistah ini Berbicara kepada Aisyah Terkait Kejadian yang belakang ini Tersebar Seantara kota Madinah Diberitahukanlah Wahai Aisyah Ketahuilah Bahwasannya Beritamu Fitnahmu Yang begitu kecil Tersebar Seantara kota Madinah Bahwasannya Engkau dituduh Berzina dengan Sofan Al-Muattol Bin Al-Muattol Ini kejadiannya Sebelum-sebelum Ke rumah Abu Bakar Mohon maaf Ini sebelum Ke rumah Abu Bakar Setelah itu Di closing statementnya Umum Mistah Dia mengatakan Bahwasannya Dan suamimu Mengetahui Bahwasannya Tuduhan ini Artinya sudah terdengar Oleh Rasulullah Bahwa engkau dituduh Berzina Waliyahdubillah Bayangkan Rasulullah Ada kemungkinan Untuk mengiyahkan Berita itu Semakin Yang tadinya Aisyah Begitu Sudah sakit Tambah sakit Parau Begitu Parah Akhirnya dia meminta Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Izinkanlah aku Untuk pulang ke rumah Abu Bakar Pulanglah dirawat Di rumah Selama 2 hari 1 malam Aisyah tidak bisa makan Dan tidak mau minum Tidak mau makan Yang hanya difikirkan adalah Kenapa Kok Bojokup Ada kemungkinan Percaya Akan berita itu Mental Aisyah Terguntang Terguncang Jadi istilah mental health ini Bukan hanya Sekarang-sekarang saja Ini dialami oleh Istri baginda Sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu Karena sakitnya begitu parah Aisyah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjenguk Aisyah R.A. Sekitar hari ketiga mungkin Kemudian Rasulullah Yang ada di dalam majlis itu Ada Rasulullah Ada Aisyah Ada umuruman Ibunya Aisyah Kemudian perkataan ini Sudah disimpan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hampir sudah sebulan Dia mengatakan kepada Istri tercintanya Yang selama ini Ia belai Yang selama ini Ia manja Yang selama ini adalah Sosok yang ia sebut Pipi yang kemerah-merahan Kemudian setelah itu Dia mengatakan kepada Aisyah Wai Aisyah Kalau kamu Berbuat dosa Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Maha penerima ta'ubat Yang tadinya Aisyah Meneteskan air mata Yang begitu deras Seketika Kalimat itu terucap Dari lisan Rasulullah Diam seketika Dia tak percaya Jawaban yang dia tunggu Selama Hampir sebulan ini Itu yang keluar Dari lisan Rasulullah Begitu menyayat-nyayat hatinya Karena Ada dua kemungkinan Rasulullah percaya Aisyah berzina Dan Rasulullah percaya Terhadap apa-apa yang dituduhkan Kepada ia Kemudian setelah itu Teman-teman sekalian Mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Aisyah menggoyangkan Ayahnya Wahai ayah Jawablah Tolong berilah aku Jawab Jawab Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa itu tidak benar Ibu Wahai umur uman Jawab Tolong Berita ini tidak benar Ini fitnah Tidak ada yang keluar Dari mereka berdua Kecuali air mata Abu Bakar dengan umur uman Bayangkan Tentang-tentang sekalian Mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu hancurnya mental Aisyah Kemudian setelah itu Aisyah radiyallahu ta'ala Anha Mengatakan kepada Halaya ketika itu ada Abu Bakar dan umur uman Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ia mengatakan Apabila Aku mengatakan Bahwa aku telah Berzina Dan Allah mengetahui Bahwasannya aku tidak melakukannya Ini saya kalian akan percaya Demi Allah Apabila aku mengatakan Aku tidak melakukannya Padahal Allah mengetahui Memang aku tidak melakukannya Ini saya kalian tidak akan percaya Maka tidak ada yang lebih tepat Dan lebih indah Melainkan doa Ya'kub Alaihissalam Fasoberung jamil Tidaklah kesabaran ini Adalah yang terbaik untukku Wallahul musta'anu Ala ma tasifun Aku Meminta pertolongan Dan mohon pertolongan Sebaik-baik pertolongan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap apa Yang kamu ceritakan Kemudian setelah itu Teman-teman sekalian Belakang Allah subhanahu wa ta'ala Aisyah menarik Selimutnya Dia kembali menangis Begitu deras Tak lama kemudian Setelah itu Aisyah melihat Gerak-gerik Rasulullah Yang berbeda dari biasanya Aisyah melihat Bahwasannya Rasulullah Keringatnya mengucur deras Gemetaran begitu luar biasa Dalam momen yang berbeda Ketika ini terjadi Ini biasanya Turun wahyu Dan Aisyah itu sudah Mengetahui Kode itu Kemudian dia tersenyum Sebentar lagi nih Allah akan menolongku Allah akan menolongku Lihat kemudian setelah itu Aisyah radiyallahu ta'ala anha Tertawa lebar Tertawa Begitu puas Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan setelah Keringatnya begitu Keluar begitu Banyak dan lain sebagainya Abashir ya Aisyah Bergembiralah Wahai Aisyah Faqad baro illahu ta'ala Sesungguhnya engkau tidak telah dibebaskan Dari tuduhan orang-orang munafik Turunlah surat an-nur Dari ayat 1 Sampai ayat 9 Korelasinya apa Dengan pertanyaan mbak itu tadi Maka ketahui lah Ketika Kita membutuhkan Mental yang baja Kita membutuhkan Backupan dari orang-orang sekitar kita Maka biasanya Allah berikan ujian terlebih dahulu Dan ujian itu adalah ketika kita sudah mentok Tidak ada jalan Turun pertolongan Allah Dan masalahnya di anak-anak muda zaman sekarang Sering menjadikan Sudah di ujung tombak ini Ini kayaknya masalah skripsi saya ini Sudah di ujung tombak ini Bukan yang seperti itu Ketika bapaknya tidak percaya Ketika ibunya tidak percaya Bahkan risalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak percaya Dia menggantungkan harapannya kepada Allah Karena Aisyah yakin Karena Aisyah menyadari Ketenangan hati Itu akan hadir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka untuk mbak yang Tadi pertanyaannya terkait itu kan Iya Bagaimana Munculkan mental Di sekitar kita Itu senantiasa yakin Allah bersama kita Apabila engkau Meminta Mintalah kepada Allah Dan apabila engkau memohon pertolongan Mohon pertolongan Mohon pertolonganlah kepada Allah Ketahuilah apabila umat bersatu berkumpul Untuk mendatangkan manfaat kepadamu Apabila Allah belum berkendak Itu tidak akan terjadi padamu Sebaliknya Ketahuilah apabila umat bersatu Untuk mendatangkan keburukan Kecelakaan bagi anda Kalau Allah belum berkendak Itu tidak akan terjadi Kepadamu Rufiyatil aklam Wajafatil suhuf Pena telah diangkat Dan lembaran telah kering Artinya adalah takdir Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila seluruh mental Pemuda muslimin ini seperti ini Percayalah Tidak akan ada yang kita takutkan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin demikian Jawabannya Ada pertanyaan terakhir Nampaknya mentalnya udah terang Wasiat terang Mungkin terakhir dari saya aja ustaz Sekaligus nanti menjadi closing statement Yang Saya sempat ngobrol sama satu rekan Di whatsapp belakangan Saya bilang Saya lupa statusnya apa Tapi sampai pada akhirnya Obrolan kami itu Sampai kepada sebuah kalimat Kalimat yang selalu digaungkan Oleh banyak orang Siapapun itu Saya tidak mau sebut Bahwa Kalimat itu Hampir hampir ampuh belakangan ini Kalimatnya adalah Terus Teruslah berusaha Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Nah Saya dengan rekan yang di whatsapp itu Kemudian mulai tidak berdebat Tapi mulai saling Melempar Kalimat gitu Bahwa Saya secara pribadi Tidak akan pernah mengimani kalimat itu Karena bagi saya Usaha adalah Ranahnya saya Dan hasil adalah Ranahnya Allah Tidak mungkin saya bisa memaksa Allah juga Tidak mungkin saya kucuk-kucuk Tiba-tiba pergi ke langit Ketujuh Saya pun juga tahu Dimana langit ketujuh itu Begitupun akhirnya Teman juga melempar ke saya Bahwa Saya dari dulu memang tidak pernah Percaya Mas Ade Dengan kalimat-kalimat seperti itu Bahwa dalam artian Kalau ada kalimat yang lebih ampuh Dari Rasul Kenapa harus kita memilih kalimat yang lebih Dari itu gitu Bahwa kita sudah meyakini Bahwa yang dari Rasul ini Sudah paling ampuh Kenapa harus mengambil lagi Dari kalimat-kalimat orang lain Yang Kita sendiri tidak Tidak tahu Absolut kebenarannya Validasi dan segala macamnya Dan sebagai closing statementnya Bagaimana mereka-mereka yang mungkin Saat ini masih meyakini bahwa Usaha tidak akan mengenati hasil Usaha tidak akan mengenati hasil Seakan-akan Padahal kita sendiri diajarkan bahwa Doa itu dengan adab Jangan memaksa Allah gitu Karena itu sudah ranahnya Allah Bukan ranahnya kita lagi Kita hanya bisa Usaha Doa Dan berserah Mungkin dari Muhafa dulu Kemudian nanti Boleh Satu yang terupai Bismillah Ada kisah yang begitu menarik Dari Imam Malik Dan juga Imam Syafiq Rahimahullah Dia memperdebatkan Soal rezeki Kemudian Singkat cerita saja Ini poinnya Sepulangnya dari Imam Syafiq Dari kebun anggur Kemudian Imam Syafiq Datang kepada gurunya Imam Malik Rahimahullah Dia mengatakan kepada gurunya Wahai guru Ini nih Atas usaha saya nih Anggur nih Saya habis petik loh Di kebun tadi Ini hasil usaha saya Kalau saya tidak usaha Maka ini gak ada anggur Oke kan Kemudian setelah itu Imam Malik dengan santanya duduk Setelah mengisi majelis Bersama murid-muridnya Dia mengatakan Betapa indahnya ya Sepulang mengajar Seperti kebiasaanku Pada sehari-hari Ada orang yang mengantarkan anggur Siang-siang ini Enak sekali Subhanallah Ayo-ayo Taruh disini Kemudian Imam Syafiq Sebentar Imam Jadi tetap pada statementnya Imam Syafiq beranggapan bahwasanya Ikhtiran dikuatin Insya Allah Allah akan berikan rezeki Imam Malik sebaliknya Urus apa yang menjadi bagianmu Kemudian Serahkanlah kepada Allah Dan kemudian Dari cerita ini ya Kami bisa Bisa mengambil benang merahnya Bahwasanya Memang Ada ranahnya kita Ada memang ranahnya Allah Manusia Ketika Ketika bekerja keras Kemudian hasil Mengkhianati ia Disitulah ujian tauhidnya Disitulah keimanannya Yang Allah akan tambahkan Maka Sudah berkali-kali Para da'i mengatakan Jangan pernah gantungkan harapan Selain kepada Allah Orang lain Hatta ibu dengan orang tua kita Pasti akan mengecewakan kita Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah mengecewakan kita Mungkin itu Ya mani Tafadzal Ustaz Alhamdulillah Saya punya mic sendiri ya Dan ini Allah yang ngantarkan Melalui tangannya Mas Ade Usaha tidak akan mengkhianati hasil Kalau aku setuju Kesalahan kita adalah Menganggap dunia adalah hasil Masya Allah Padahal hasil itu ketika kita berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebentar Saya tidak kuat Kalau ngomong-ngomong gini Jadi Seandainya Hasil Da'wanya Nabi Nuh itu dunia Maka beliau adalah Nabi yang gagal Seandainya hasil Da'wanya Nabi Lut adalah dunia Beliau adalah gagal Ayah yang gagal Suami yang gagal Bahkan Nabi yang gagal Namun Masya Allah Nabi Nuh Beliau masuk di dalam Deretan Ulul Azmi Yaitu Nabi Dan Rasul Yang kesabarannya Di atas rataran Bahkan ada Nabi yang tidak punya Follower sama sekali Itu Nabi Sam'un Beliau berda'wah Tidak punya follower sama sekali Sementara kita Menganggap dunia itu hasil Follower tidak nambah-nambah sedih Yang like nurun sedih Apa Kemudian Bertahun-tahun kerja Penghasilan masih dibawa UMR sedih Apa urusannya Makanya Umar bin Al-Fatih Berarti Allah Beliau mengatakan Saya itu sudah tidak peduli Dengan sedih Dan bahagiaku Karena di antara dua itu Saya tidak tahu Dimana yang terbaik Untuk saya Sedih itu penting Agar kita tidak sombong Agar kita tahu Bahwa kita itu lemah Dan kabar gembiranya Adalah sedihnya Kita berpahala Kalau disikapi dengan iman Teror yang Dihadapkan kepada orang Beriman Berpahala Bahkan Duri Hatta syauka yusya kuha Itu sampai Duri yang nancap Itu di tubuh Itu Illa kafarollahu min khotoya Itu Duri Itu Duri Kemudian Kalau saya tanya Lebih sakit mana Tertusuk Duri Atau ditikung teman Aduh 11-12 ini Kayaknya Oh enggak 11-250 Mas Siap-siap Kalau Duri Disini Dicabut Itu bisa kering Sembuh lukanya Cuma bagaimana Cara mengeringkan kekecewaan Letak lukanya Enggak jelas Dimana Mau menjahit Gimana caranya Nah Kalau Satu aja Disini Gitu Itu bisa menghapuskan Satu dosa Bagaimana Kecewaan Bagaimana Makhluk Yang mungkin Itu Allah Berikan kecewaan Itu Kemudian kita Kembalikan kepada Allah Sebagaimana Nabi Ya'kub Tadi disinggung Oleh beliau Itu Nabi Ya'kub A.S Beliau manusia Biasa Beliau adalah Manusia pilihan Yang dipilih oleh Allah S.W.T Namun kita Belajar dari Nabi Ya'kub Beliau Tidak Memang Tidak Bisa menguasai Hatinya Hanya saja Mengekspresikannya Yang harus kita pelajari Di antara Prinsip Tarbiah Di dalam Pendidikan Anak adalah Yang pertama Orang tua itu Tidak bisa Menguasai Hatinya Sehingga Kalau ditanya Apa hukumnya Orang tua Yang lebih condong Ke salah satu Anak Maka tidak Berdosa Karena tidak Menguasai hati Allah yang Hendaki Cinta itu Cuma yang jadi Pelajaran Jangan Diungkapin Sehingga Nanti akan Membuat Kekecewaan Dan Kemudian Benar Dan Beliau Kehilangan Nabi Yusuf A.S.W. Dengan Beberapa Tahun Lamanya Dan Beliau Menangis Sampai Buta Dan Beliau Mengeluh Kepada Allah Subhanallah Inni Asku Basti Wah Huzni Ilallah Nggak ada Lagi Tempat Healing Terbaik Kecuali Mengeluh Kepadamu Ya Allah Dengan Kehilangan Ini Sehingga Kondisi Kondisi Semacam Ini Sangat Penting Kita Tanamkan Bahwa Hasil Itu Pasti Ada Dan Dan Bukan Di Dunia Hasil Itu Di Akhirat Dan Masalah Kita Nggak Harus Selesai Dan Tidak Ada Dalil Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Sebelum Meninggal Masalah Harus Selesai Nggak Harus Kita Jalani Yang Allah Berikan Kutbah Kita Dan Sebagaimana Kita Menganggap Bahwa Semuanya Pasti Baik Walaupun Kita Beriman Kepada Takdir Yang Baik Dan Buruk Takdir Itu Buruk Dari Kacamata Siapa Kita Demi Allah Tidak ada Takdir Buruk Di sisi Allah Semuanya Tepat Dan Kita Akan Menjalankan Sisa Hidup Kita Dengan Penuh Kebaikan Insya Allah Berupaya Di dalam Kebaikan Dan Usaha Tidak Akan Menghanati Hasil Karena Usaha Karena Hasil Itu Ada Di Sisi Allah Artinya Segala Macam Sudut Pandang Yang Selama Ini Mungkin Salah Salah Karena Persepsi Kita Memandang Keduniaan Bukan Lagi Kepada Allah Sebagai Yang Pemilik Segala Galanya Memangnya Batal Nikah Itu Buruk Ya Saya Belum Tahu Ya Belum Mengalami Yang Lain Lain Ini Mungkin Ada Teman Teman Yang Mau Nikah Terus Batal Memangnya Misalkan Punya Pasangan Halal Ini Sementara Ini kan Masih Haram 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 Nanti Kalau Halal Membaca Bismillah Allah InsyaAllah Ketika Punya Pasangan Halal Saling Mencintai MasyaAllah Kemudian Pasangannya Diambil Oleh Allah Apakah Itu Buruk Dan Bagaimana Dengan Ibunda Umu Salah Beliau Kehilangan Abu Salam Dan Nangis Luar Biasa Dan Salah Satu Healing Treatment Yang Diberikan Rasul Adalah Diajarkan Kalimah Istirja Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Ini Akan Menjadi Five Gen Z Sampai Gen Apapun Apapun Itu Akan Menjadi Mental Baja Semua Dari Allah Dan Akan Kembali Tidak Ada Sesuatu Itu Di Hadapan Kita Terus Bersama Kita Ada Yang Datang Pasti Nanti Yang Datang Itu Akan Pergi Adakah Sesuatu Yang Datang Terus Menerus Sama Kita Ada Enggak Ada Amal Soleh Itu Yang Kita Bawa Namun Semua Datang Dan Beri Makanan Ini Nanti Habis Ini Pasti Kru Yang Habis Dan Ini Tisu Berkurang Ini Sudah Berkurang Semuanya Tidak Demi Allah Akan Pergi Dunia Ini Hanya Datang Dan Pergi Itu Sehingga Tadi Comment Jadi Lupa Juga Akhirnya Saya Menghayati Dan Menyimak Ini Astagfirullah Saya Kalau Ada Makanan Harus Hudul Basur Itu Tadi Mereka Tidak Memahami Bahwa Di Dunia Ini Hanya Datang Dan Pergi Kita Datang Pergi Pakaian Datang Pergi Amal Salih Enggak Dan Allah Adalah Satu-satunya Zad Yang Tidak Pernah Pergi Allah Hadir Bahkan Allah Yang Memberi Makan Fir'aun Allah Yang Mengurus Hidupnya Namrud Allah Yang Memberikan Nafas Kepada Korun Dan Bagaimana Dengan Kita Sehingga Kesedihan Kebahagiaan Tidak Ada Bedanya Bagi Orang Beriman Gagal Sukses Tidak Ada Bedanya Bagi Orang Beriman Pujian Dan Hinaan Ada Bedanya Bagi Orang Beriman Enggak Ada Kita Buat Itu Menjadi Sesuatu Yang Kita Yakini Bahwa Semua Telah Diatur Alay Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Menjadi Gen Z Yang Mentalnya Baja Wallahu Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Dan nampaknya Waktu Biasa di luar Biasa di luar Oh Biasa di luar Karena sering menghadiri Kayaknya Baik Teman-teman Mewakili Rekan-rekan Remas Manitia Mengucapkan Terima kasih Jazakumullah Kedekasihron Mohon maaf Bila ada kurang Ada salah Ada khilam Ustaz Mungkin Bisa ditutup Dengan doa Ustaz Semoga Kita semua Yang hadir Ini Bermental Baja Nantinya Menghadapi Fenomena Fenomena Yang akan Terjadi Nantinya Yang akan Kita temui Juga Kemudian Doanya Semoga Rekan-rekan Remas Ini Tetap Semangat Karena Ini Kegiatan Perdananya Remas Ini Ustaz Kegiatan Perdana Dibentuknya Juga Baru Dan Ujiannya Luar biasa Semoga Tetap Semangat Kedepannya Mengadakan Kegiatan-kegiatan Yang Bermanfaat Banyak Sedikit Tapi Yang penting Keberkahan Dan ilmu Yang bisa Didapat Yang bisa Ditularkan Diamalkan Nantinya Kedepan Itu yang Paling penting Nantinya Tafadal Ustaz Mungkin Doanya Bismillah Rahman Rahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Wabarakatan Firizki Wotawbatan Qabla Al-Maut Warahmatan Ainda Al-Maut Womagfira Ba'da Al-Maut Allahum Hawin Alina Fii Saka Al-Maut Wa An-Najata Min Al-Nar Al-A'afwa Ainda Al-Hisab Allahum Arina Al-Hakka Hakka Warzukna At-Tiba'ah Warina Al-Batil B-A-Til Warzukna Astina'bah Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lam Taghfir Lana Wa Tarhamna La Nakunanna Min Al-Khasirin Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurata A'yun Wajajalna Lill Muttakina Imama Rabbana Aatina Fiddunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqina Azaab Al-Nar Subhana Rabbikal Rabbil Aizzati Amma Yassifun Wasalamun Ala Al-Mursaleen Walhamdulillahi Rabbil Al-A'alamin Al-Amin Al-Amin Baik teman-teman itu dia Kajian umum Tauksya kita Pada hari ini Sabtu Di Masjid Sabili Salam Semoga Memberikan kesan Dan Semoga Allah Limbangan rahmat Taufidin Semuanya untuk kita Semua yang telah Allah Pilih Hadir Kedalam Majlis Yang Berbahagia Ini Dan Semoga kita Menjadi Generasi Z Yang Tadi Seperti Memiliki Mental yang Baja Artinya Semua Sudut Pandang Sudut Pandang Keduniaan Kemanusiaan Ini Kita Rubah Yang mana Ujungnya Nanti Adalah Kepada Allah Pemilik Dari Segala Pemilik Apa Yang Saat Ini Sedang Kita Nikmati Apa Yang Saat Ini Sekali Lagi Mewakili Rekan-rekan Panitia Rekan-rekan Remas Sebeli Salam Mengucapkan Adapun Salah Hilab Kurang Datangnya Dari Kami Semua Benar Datangnya Dari Allah Sebenarnya Saya Adir Ruan Sunaria Mengucapkan Secara Pribadi Adapun Kepada Ustaz Hendra Ubay Ustaz Muhafa Atas Segala Kekurangan Ataupun Ada Yang Kurang Dari Yang Kita Suguhkan Hari Ini Untuk Rekan-rekan Nanti Keluar Insyaallah Dari Teman-teman Panitia Akan Membagikan Voucher Makan Gratis Masing-masing Insyaallah Dapat Dan Diluar Itu Ada Boot Dari Geprek Sai Nah Barangkali Mau pulang Ke kos Nih Daripada Jauh-jauh Nyeri Makannya Boleh Diluar Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Sekali Lagi Silahkan Mau Berkenalan Ramad Tama Juga Gak Babah obah Terima kasih.